Masmur 32 Kebahagiaan Orang Yang Diampuni Dosanya Dari Daud Nyanyian Pengajaran Berbahagialah Orang Yang Diampuni Pelanggarannya Yang Dosanya Ditutupi Berbahagialah Manusia Yang Kesalahannya Tidak Diperhitungkan Tuhan Dan Yang Tidak Berjiwa Penipu Selama Aku Berdiam Diri Tulang-Tulangku Menjadi Lesu Karena Aku Mengeluh Sepanjang Hari Sebab Siang Malam Tanganmu Menekan Aku Dengan Berat Sumsumku Menjadi Kering Seperti Oleh Teriknya Musim Panas Dosaku Kuberitahukan Kepadamu Dan Kesalahanku Tidak Laku Sembunyikan Aku Berkata Aku Akan Mengaku Kepada Tuhan Pelanggaran Pelanggaranku Dan Engkau Mengampuni Kesalahan Karena Dosaku Sebab Itu Hendaklah Setiap Orang Saleh Berdoa Kepadamu Selagi Engkau Dapat Ditemui Sesungguhnya Pada Waktu Banjir Besar Terjadi Itu Tidak Melandani Engkau Lah Persembunyian Bagiku Terhadap Kesesakan Engkau Menjaga Aku Engkau Mengelilingi Aku Sehingga Aku Luput Dan Bersorah Aku Hendak Mengajar Dan Menunjukkan Kepadamu Jalan Yang Harus Kau Tempuk Aku Hendak Memberi Nasihat Mataku Tertuju Kepadamu Jangan Lah Seperti Kuda Atau Bagal Yang Tidak Berakal Yang Kegarangannya Harus Dikendalikan Dengan Tali Les Dan Kekang Kalau Tidak Ia Tidak Akan Mendekati Engkau Banyak Kesakitan Diderita Orang Fasik Tetapi Orang Percaya Kepada Tuhan Dikelilinginya Dengan Kasih Setia Bersukacitalah Dalam Tuhan Dan Bersorak-soraklah Hai Orang-orang Benar Bersorak-sorailah Hai Orang-orang Jujur Masmur 33 Puji-Pujian Kepada Allah Israel Bersorak-sorailah Hai Orang-orang Benar Dalam Tuhan Sebab Memuji-Muji Itu Layak Bagi Orang-orang Jujur Bersyukurlah Kepada Tuhan Dengan Kecapi Bermasmurlah Baginya Dengan Gambus Sepuluh Tali Nyanyikanlah Baginya Nyanyian Baru Petiklah Kecapi Baik-baik Dengan Sorak-sorai Sebab Firman Tuhan Itu Benar Segala Sesuatu Dikerjakannya Dengan Kesetiaan Ia Senang Kepada Keadilan Dan Hukum Bumi Penuh Dengan Kasih Setia Tuhan Oleh Firman Tuhan Langit Telah Dijadikan Oleh Nafas Dari Mulutnya Segala Tentaranya Ia Mengumpulkan Air Laut Seperti Dalam Bendungan Ia Menaruh Samudera Raya Kedalam Wadah Biarlah Segenap Bumi Takut Kepada Tuhan Biarlah Semua Penduduk Dunia Gentar Terhadap Dia Sebab Dia Berfirman Maka Semuanya Jadi Dia Memberi Perintah Maka Semuanya Ada Tuhan Menggagalkan Rencana Bangsa-bangsa Ia Meniadakan Rancangan Suku-suku Bangsa Tetapi Rencana Tuhan Tetap Selama-lamanya Rancangan Rancangan Hatinya Turun Temu Berbahagialah Bangsa Yang Allahnya Ialah Tuhan Suku Bangsa Yang Dipilihnya Menjadi Miliknya Sendiri Tuhan Memandang Dari Sorga Ia Melihat Semua Anak Manusia Dari Tempat Kediamannya Ia Menilik Semua Penduduk Bumi Dia Yang Membentuk Hati Mereka Sekalian Yang Memperhatikan Segala Pekerjaan Mereka Seorang Raja Tidak Akan Selamat Oleh Besarnya Kuasa Seorang Pahlawan Tidak Akan Tertolong Oleh Besarnya Kekuatan Kuda Adalah Harapan Sia-sia Untuk Mencapai Kemenangan Yang Sekalipun Besar Ketangkasannya Tidak Dapat Memberi Keluputan Sesungguhnya Mata Tuhan Tertuju Kepada Mereka Yang Takut Akan Dia Kepada Mereka Yang Berharap Akan Kasih Setianya Untuk Melepaskan Jiwa Mereka Daripada Maut Dan Memelihara Hidup Mereka Pada Masa Kelaparan Jiwa Kita Menantikan Tuhan Dialah Penolong Kita Dan Perisai Kita Ya Ya Karena Dia Hati Kita Bersuka Cita Sebab Kepada Namanya Yang Kudus Kita Percaya Kasih Setiamu Ya Tuhan Kiranya Menyertai Kami Seperti Kami Berharap Kepadamu Kepada 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 Terima kasih.